Dan ialah dunia U20 ini kita sependapat dengan duta besar Palestina untuk Indonesia. Tidak ketinggalan berita terupdate seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe saya percobaikan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Kabar gembira pertama statement RI 1 Joko Widodo yang menerima kedatangan Timnas Israel di Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia U20 2023. Presiden RI Joko Widodo memberikan pernyataan terkini terkait situasi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Secara garis besar Joko Widodo meminta agar urusan politik dan olahraga agar dipisahkan. Setelah itu Jokowi juga telah mengutus ke Tumpe SSC Erik Thohir untuk bertemu perwakilan FIFA di Zurich, Swiss. Pertama ini prinsip. Prinsip negara kita Indonesia yang selalu konsisten dan teguh dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina dan mendukung penyelesaian two-state solution, negara Israel dan negara Palestina merdeka. Ini sesuai dengan konstitusi, menolak penjajahan dalam bentuk apapun. Ini selalu kita sampaikan dalam forum bilateral, multilateral maupun forum internasional lainnya. Dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20 melalui proses bidding, melalui proses seleksi panjang, dan pada proses akhir ada tiga negara yaitu Indonesia, Brasil, dan Peru. Saat itu semua pihak berjuang keras bersama-sama agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dan akhirnya bulan Oktober 2019, Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 oleh FIFA. Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsintensi, posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina, karena dukungan kita ke Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan duta besar Palestina untuk Indonesia. Kabar gembira kedua, kemenangan Timnas Indonesia melawan Burundi di FIFA Match Day membuat peringkat Garuda di ranking FIFA mengalami lonjakan. Timnas Indonesia bersuah Burundi dalam dua pertandingan pada 25 Maret dan 28 Maret 2023. Pada laga perdana, Mark Klok dan kawan-kawan berhasil menang 3-1 atas Burundi pada pertemuan pertama. Hasil itu membuat Timnas Indonesia berhasil memperbaiki ranking FIFA-nya bulan ini. Timnas Indonesia berhasil menambah 5,33 poin usai menang melawan Burundi. Dengan hasil seri melawan Burundi di lag kedua tadi malam, maka Indonesia menuduki peringkat ranking FIFA 149 dunia. Ini merupakan pencapaian terbaik ranking sejak tahun 2012. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian? Jika suka dengan video, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga!